Bertarung dengan bahaya selalu membayangi hidup dosik Selamat datang kembali Sobat Osin Kali ini Osin akan membahas moving episode 10-11 Guys dosik yang telah diperintahkan wakil direktur untuk misi kritis Namun dosik menjalankan sesuai keinginannya sendiri Jadi wakil direktur sangatlah marah Jadi ia pun menyuruh agensi untuk menangkap dosik Di sisi lain ada Mi Yun yang tengah menunggu sang pujaan hati Yang notapenya Mi Yun mulai jatuh cinta pada dosik Ia pun sebenarnya tahu bagaimana akibatnya Kalau dosik menemuinya Ia pun juga dalam bahaya Dan guys tampaknya cinta tak jadi penghalang Setelah beberapa hari dosik pun menemui mi Yun Setelah bertemu mereka pun melepas kerinduan dengan berciuman Dosik pun mengakui kalau ia sangat mencintai Mi Yun Dan tak lama semua petugas datang Dan kondisi mereka dalam bahaya Dalam situasi yang sangat mereka inginkan Tiba-tiba semua senjata sudah mengarah pada mereka Dan dosik pun akhirnya ditangkap Dan tampaknya Juwon Ayahe So akan turun tangan untuk membebaskan dosik Karena dosik adalah sahabatnya Guys kita semua tahu Ternyata Juwon adalah pimpinan gangster yang paling ditakuti kala itu Dan fatalnya Juwon dihianati oleh rekannya Di sini belum tahu alasannya kenapa rekannya tegam menghianati Juwon Dan tampaknya Juwon melakukan perlawanan terhadap penghianat itu Yang dimana kemampuan mereka pun tampak imbang Pertarungan mereka sangat sengit dari bukit hingga sampai ke sebuah teromongan yang tergenang air Tampaknya sang lawan merupakan berasal dari tempat yang sama dengan Juwon Yaitu kem militer Dan di sini mereka sama-sama memiliki kemampuan penyembuhan diri Juwon tampaknya bergabung dengan perusahaan yang dipimpin oleh Yongjun Dan scene Osin tutup dengan Juwon bertemu Jihei yang tengah naik sepeda motor kesayangannya Jihei pun ingin membantu Juwon melawan musuh Dan karena hal itu Juwon pun jatuh cinta pada Jihei Dan di sinilah jikal bakal hubungan mereka melahirkan putri yang sangat manis Yang mewarisi kemampuan orang tuanya Yaitu Juwon dan Jihei Nah itu yang bisa Osin bagikan Jangan lupa ya komen di kolom komentar Kamsahamnida Bye bye